Maksudnya Kecamatan apa ini? Ini Kecamatan Dusun Utara Dusun Utara, masuk Kabupaten Barito Selatan Jadi ini di pertengahan ya, untuk sampai ke Muara Tewe masih jauh? Jauh, kita 70-an kilo 70 kilo lagi, oke Ini jadi kita disini di tengah jalan menemukan buah menyerupai durian Kalau disini nyebutnya apa Pak ini Pak? Buah pepaket Buah pepaket Kalau yang ini, ini namanya? Buah kapol Buah kapol Buah kapol Oh, ini manis kah? Bisa coba dirasakan Oke, saya beli ini aja satu, coba Saya mau makan sini, mau coba ini Jadi ini menyerupai durian ya Menyerupai durian, tapi buahnya buah Namanya buah apa tadi? Buah pepaket Ini kuning warnanya ya, dalamnya ya? Iya, kuning, warna kuning Buah kayak gini, oke Dia memang kayak gini Oke, kita mau coba rasa, ini yang namanya buah apa Pak tadi Pak? Pepeken Pepeken Iya Pepeken, kalau di kalbar itu ada namanya buah kawai gitu kalau nggak salah Ini bukan tapi ya? Bukan Aduh Aduh Nah, kenapa dia Bapak? Ini yang buah yang kapol itu kayak gini ya Pak Bentar dulu Yang ini nih Kalau saya rasa, ini kan agak kuning ya Mereka kadang ada juga yang jingga warnanya Kalau ini kuning ya Iya Itu kalau dirasa Kalau saya rasa-rasa ya Manisnya kurang Iya Lebih cenderung apa ada kayak gurih-gurihnya gitu lah ya Tapi bisa dikatakan ini bagian dari rumpun durian lah mungkin Iya Iya kan Nah Ini kita mau coba Buah yang Apa namanya Bang? Buah kapol Buah kapol Itu kalau bilang orang Dayak itu buah mawus Buah mawus ini Kata orang Dayak buah mawus Ini langsung dimakan gini? Iya langsung dimakan Ada bijinya nggak dalam? Ada, ada Ini kalau orang Dayak ini Pak bisa bikin tuak gitu Wow Seger rasanya enak, manis seger ya? Iya Ini yang bisa bikin orang mabuk ya kalau terlalu banyak makan Kalau makan itu? Iya Tapi enak Pak? Ya memang enak ya Memang rasanya manis Tapi kalau terlalu banyak dia bisa Pusing kepala Dia dua ada yang putih Ada yang warna kuning dia Yang putih itu sama kayak gini Tapi beda Kalau Bapak daya apa? Dayak manyan Dayak manyan Iya Memang asal dayak manyan disini Tadi ada yang merah Pak Turian merah Cuman saya nggak dapatkan lagi Ada posisi berah kanan kan? Oke jadi sekali lagi Saya melakukan perjalanan Kalau nggak salah dari Kota Buntok Ke arah sini itu Sekitar 1,45 menit 1 jam 45 menit Ya Jadi disini setelah melakukan Apa? Setelah keluar dari kota Buntok Itu kita akan menemukan perjalanan yang berlikaliku Kemudian naik turun Naik turun gitu Pak ya Tapi disini cenderung banyak warga yang menetap Maksudnya ada banyak perkampungan yang kita jumpai Beda kalau kita perjalanan dari palangka menuju ke arah Mana namanya Buntok Itu kita menemukan jalan yang lurus terus Tapi kita jarang menemukan perkampungan Jadi kalau ada apa-apa Misalkan habis bensin itu agak kesusahan Kalau disini masih banyak Cuman disini setelah melewati berapa kampung Tadi ini sekitar 1 jam 45 ketemu dengan hutan-hutan lagi Ini kalau saya ngerasa ketika berjalan di daerah Kalimantan Barat Ini vibe-nya atau rasa-rasanya itu hampir mirip Dengan perjalanan dari sanggung menuju ke sintang Ya atau mungkin dari sintang menuju ke putusibu Kurang lebih semacam itu Nih Kita istirahat tadi sambil Apa namanya Milih-milih buah ini Tadi kita udah ambil satu beli satu Jadi ini namanya buah ke Buah pepaken Pepaken Kalau yang ini namanya buah Buah anu kapul Kapul Kalau orang layak bilang itu buah mawos Ini satu kantong berapa harganya? 10 ribu 10 ribu Kalau yang ini 8 ribu ya Oke Ini lumayan Lumayan melelahkan perjalanannya Tapi saya tetap asik untuk melakukan perjalanan Intinya Perjalanan yang lama ini Setidaknya saya juga bisa Mengerti dan melihat secara langsung Aktivitas warga Dan berinteraksi secara langsung Dengan beberapa warga yang saya lewati Ketika ketemu dengan warga yang ada di perkotaan semacam ini Ketemu dengan warga yang di Apa namanya Perdesaan semacam ini Di tengah hutan semacam ini Begitu kira-kira Sedikit banyak kita akan mengerti juga Kehidupan mereka Oke ini kita makan lagi Makanan ketapuk Kapul Ini rasanya manis Saya ngerasanya ini cenderung manis Dan seger gitu Manisnya benar Benar manis Dibanding dengan yang tadi Yang buah Kalau saya nyebutnya KW kali ya Kalimantan Barat itu ya Tapi itu Tidak terlalu manis Dan Apa ya Sedikit belemak Kurih begitu Kayaknya rasanya semacam itu Pak ya Oke kita mau coba lagi Ini kalau boleh tahu Ini cara Metiknya gimana Pak Dipanjat gitu ya Pohonnya di atas Besar gitu pohonnya Besar itu Tidak boleh jatuh ke tanah Oh dia kalau jatuh ke tanah Tanah pecah ya Pecah Ini cara Cara ngupasnya mudah sekali loh ini Cara ngupasnya mudah Dan ini cenderung lembut Di dalamnya ada sedikit kayak Apa namanya Bijinya Tapi lunak bijinya Dan biasanya kalau dimakan Itu sekaligus ya Bijinya tidak dikeluarkan Manis sekali Manis Sampai banyak ini saya makannya Jadi sekaligus kita jalan Sekaligus mereview beberapa buah Yang kita jumpai di jalan Yang belum pernah saya temui sebelumnya Nih kemarin Kita ada ketemu buah yang bulat-bulat Macam ini juga Cuman rasanya itu seger-seger Asam gitu ya Manis-manis asam Cenderung asam Daripada manis Nah kalau ini Ini cenderung manis Jadi kalau bisa dikatakan Ini kata bapak ini Bisa dibuat untuk bahan tua Iya Semacam itu Ini saya sama Ketemu sama pak siapa namanya pak Pak Ingei Pak Ingei Dari suku Maayan ya Maayan ya Dayak Maayan Oke pak makasih pak ya Saya lalu jalan